Kegiatan kunjungan perusahaan ke PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomucul TBK pada pagi hari ini, Selasa, 18 Januari 2022. Senang sekali kegiatan hari ini dapat dilaksana, di mana kegiatan hari ini merupakan demisiatif dari kelompok studi pasar modal untuk kelaksanaan dari materi dan penugasan bagi kami, para peserta magam program MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana Universitas Ema Tamrin telah memulai melakukan penerapan atau implementasi dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, salah satunya adalah kegiatan magam, melalui kemitraan dengan PT Tilarmas Investindo Sekuritas, selaku perusahaan efek anggota bursa yang menjadi mitra galeri investasi BEI di kapus kami tercinta, Universitas Ema Tamrin. Hari ini, acara sekarang ini saya kira ini acara yang sangat baik, dan ini kawan-kawan di forum studi pasar modal, ada di mahasiswa ini bisa menjadi contoh atau role model bagi mahasiswa yang lain, melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif seperti hari ini, kunjungan ke industri, dengan kunjungan langsung, saya yakin kita semua ya, khususnya kelompok studi ini, akan melihat langsung bagaimana proses pengembangan bisnis, kemudian bagaimana strategi pengembangan bisnis, termasuk strategi investasi, karena kelompok studi pasar modal kan, tentunya berkaitan dengan kinerja perusahaan, baik termasuk kinerja keuangannya, bagaimana kemudian strategi menginvestasi, bahkan menambah modal dan lain-lain, saya kira kalau dipelajari secara betul, itu akan menambah ilmu aplikatif yang sangat penting bagi adik-adik kelompok studi pasar modal ini, nanti untuk setelah lulus memiliki ketampilan yang lebih komprehensif, jadi ini yang mau kita capek ya, jadi adik-adik sekalian, kelompok studi pasar modal, tidak boleh berhenti hanya di sekarang ini, silakan berkreasi, silakan melakukan terus komunikasi dengan pihak industri perbanyak, supaya pengetahuan yang dari pengalaman, pengalaman yang sangat bermanfaat, untuk nanti begitu tampil, menjadi profesional di, khususnya di bidang pasar modal ya, untuk membantu kebangkitan Indonesia, terutama kebangkitan di bidang ekonomi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Marko, kemudian kepada pihak Sido Muncul, yang sudah bersedia dikunjungi, yang diwakili Ibu Milia dan Ibu Maria Nixik, terima kasih juga selama ini, yang memberikan bimbingan kepada mahasiswa, pihak Dekan, kemudian Prodi, Pak Effendi, Pak Rahim ada ya, Pak Effendi, terima kasih sekali, mohon terus mahasiswa dibimbing, supaya maju dan, terima kasih yang tulis ke saya itu namanya Muhammad Fajar, saya kira dosen ternyata mahasiswa ya, karena kelompok studi ini kelompok untuk mahasiswa, jadi terus berkreasi, saya senang sekali kalau mahasiswa berkreasi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif seperti hari ini. Terima kasih, monggok dilanjut, mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan penuh berkah bagi kita semua. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Ini menjadi bagian penting, kegiatan online seperti ini juga, di kondisi pandemik mungkin kesulitan untuk kita bisa datang secara langsung, tapi dengan teknologi memungkinkan kita semua untuk dapat hadir, melakukan satu visitasi ke salah satu perusahaan yang boleh dikatakan ini sudah turun-turun, perusahaan yang sudah well-known di Indonesia, bisa boleh dinyatakan di setiap kota, kita bisa melihat produknya di mana-mana, banner balikonya, tokonya. Ini semua juga tidak lepas dari kemanjian teknologi. Menjadi investor mudah, tetapi pertanyaannya VR-nya adalah bagaimana untuk menjadi investor cerdas? Nah, itu tidak mudah. Itu tidak bisa instan seperti menjadi seorang investor saja. Visinya adalah menjadi investor cerdas, itu visinya. Tapi misinya adalah salah satu yang teman-teman lakukan sekarang, melalui visitasi dari salah satu perusahaan. Kenapa keperusahaannya? Karena memang teman-teman harus pahami, bahwa inilah yang akan teman-teman pelajari, bagaimana perusahaan itu dapat memanage suatu bisnis yang dijalankan, mengenal bisnis yang mereka jalankan, tantangannya di tengah kondisi seperti ini, bagaimana strategi adaptasi dari korporat di tengah kondisi yang, ya itu tidak tahu, yang di tengah kemarin 2020, gelombang 1, gelombang 2, sekarang lagi gelombang 3, bagaimana strategi korporat yang disebelahkan, untuk menjaga bisnis yang akan sedil berjalan terus. Oke, nah ini yang perlu digali lebih dalam teman-teman, pesan kita. Tak lupa, saya juga apresiasi sebesar-besarnya, kepada PT Sido Muncul Redeka, yang begitu concern ya, untuk dapat memberikan kesempatan ini, bagi konsisten generasi muda, investor-investor muda di Indonesia, dari universitas Mata Amerik ini, ya terima kasih diberi kesempatan-teman kunjung, semoga lain waktu, dalam kondisi yang sudah lebih baik lagi, ya teman-teman bisa ya, berkunjung secara fisik, melihat langsung bagaimana proses bisnis, dan setelah terkecari. Oke, manfaatkan sebaik-baiknya sekali lagi, saya bilang, jangan berhenti sampai di sini, tetap berusaha, gali, dan asal, semakin banyak skill yang akan teman-teman dapatkan. Ingat ya, bahwa expert itu, dulunya adalah seorang pemula. Jadi tidak ada sesuatu yang langsung instan, tapi banyak proses. Oke, selamat berproses, dan selamat menikuti rata-rata yang kita lakukan. penyampaian materi dari Pumas, PT Industri Jamu dan Farmasi, Sido Muncul, TBK, sebagai perusahaan jamu dan obat herbal terbesar di Indonesia. Kepada Ibu Meli Asi Agustiani Rum, SST, dan Ibu Maria Ningsih Esos, dengan segala hormat, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, yang kami hormati, Rektor Universitas MH Tamrin, Bapak Dr. Daeng Muhammad Fakih, SH MH. Selamat pagi, Bapak. Kemudian kami ucapkan, yang terhormat juga, Kepala Kantor Perwakilan Jakarta, PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Marco Putra Kawet. Selamat pagi, Bapak. Ya, kami sapa juga untuk Bapak Ibu Dekan, dan Kapropi, dari FEB ya, Universitas MH Tamrin, serta pengurus dan anggota KSPM FEB, Universitas MH Tamrin. Selamat bergabung di layar, untuk Bapak Ibu, dan juga untuk rekan-rekan sekalian, investor-investor muda, yang pada kesempatan ini, kita bersama pagi hari ini, bisa berjumpa, walaupun kita berjarak, bukan berarti tidak bergerak ya, jadi itu salah satu slogannya, Sido Muncul, di tengah pandemi COVID yang ada sekarang. Selamat datang di Sido Muncul, perusahaan obat herbal terbesar, di Indonesia. Memberikan yang terbaik, menghadirkan, kesejahteraan, bagi karyawan, desa, dan petani. Indonesia adalah komitmen kami. Pemanfaatan ribuan jenis tanaman herbal, melintang di tanah Nusantara, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua. Memacu kami secara terus-menerus, untuk menghadirkan gagasan baru, menciptakan karya produk inovatif, dengan kualitas terbaik, dalam menjaga mutu. Berdiri di lahan seluas, lebih dari 36 hektare, menjadi basis pengolahan produk kami. Hingga hari ini, kita dapat menikmati, berbagai olahan produk jamu herbal. Jaringan distribusi dan logistik, yang kami rintis bersama PT. Munjung Mekar, menambah akselerasi kami, merambah pasar nasional, dan pasar global. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, Sido muncul, dengan tekat mendukung perekonomian, melantai di Bursa Efek Indonesia. Tidak lupa, dengan jasa alam Nusantara, melecutkan semangat kami, untuk terus bergerak, berinovasi, dan menjadi pelopor, dalam pengolahan limba air, biomass, dan pupuk. Ini, adalah merupakan, sebuah pencapaian, yang membanggakan, dengan dianugerahkannya, industri hijau level 5, di penghujung tahun 2019. Atas segala pencapaian, yang telah kami peroleh, kami, tidak akan pernah melupakan, tanggung jawab sosial kami, kepada bangsa ini. Dengan semangat melangkah ke depan, melaju lebih cepat, memenangkan persaingan, bersama Sido muncul, membangun negeri, menjadi kebanggaan bangsa. Bagi sebagian orang, mungkin, mimpi ini, sudah terwujud. Tapi, bagi kami, ini, adalah langkah awal, untuk mewujudkan, mimpi, yang lebih besar. Bapak Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian, itu tadi, untuk tayangan, video company profile, dari PT Sido Muncul, untuk mengajak kita, sekilas melihat ya, seperti apa Sido Muncul, seperti apa, di dalamnya, dan aktivitas-aktivitas, yang dikerja. Sido Muncul, dulunya, didirikan oleh beliau, Ibu Rahmat Sulistio, di Yogyakarta. Nah, ini, dulunya, tidak langsung, dalam, menjadi pabrik, pabrik besar, seperti sekarang ini ya, namun, dulunya, diawali, dari, sebuah industri, nah, di Desember 2013, ini, Sido Muncul, sudah resmi, go public. Jadi, sudah IPO, di Bursa Efek Indonesia, dan terdaftar, dengan kode emiten Sido. Jadi, Sido Muncul ini, berangkat dari, bahasa Jawa, begitu, Sido, artinya jadi, muncul, kemudian, bisa diartikan, sebagai terwujud, begitu. Nah, untuk filosofinya sendiri, ini, kami artikan sebagai, sebuah impian yang terwujud. Jadi, untuk segala aktivitas produksi kami, ini, kami sudah memenuhi, untuk standar GMP, atau Good Manufacturing Practice. Ini adalah, aturan dari, badan POM, jadi, kalau dalam bahasa Indonesia, biasanya kita sebut, GMP ini, sebagai CPOTB, atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Ini ada, beberapa aspek, yang harus kita penuhi. Kita berpindah, ke pabrik keempat, yang saat ini, kami berada saat ini, yaitu, beralamat di Jalan Semarang Solo, KM 28, di Bergas, Kabupaten Semarang. Nah, untuk pabrik ini sendiri, ini luasan, tanahnya sendiri, lebih dari, 36 hektare, dari berbagai aktivitas produksi kami, dan juga untuk produk-produk, yang kami hasilkan, ini kami sudah tersertifikasi, salah satunya halal, dari MUI, ada juga sertifikasi HA-CCP, ada GMP juga, dari Badan POM, dan juga ada beberapa ISO, yang sudah kita raih di sini. Nah, selain dari tim R&D, kami juga ada tim quality control di sini. Tim quality control ini, nantinya akan melakukan berbagai uji, di setiap batch produksinya. Nah, beberapa, tadi, kalau disebutkan dari bahan baku, produk in process, dan juga produk jadi kami, ini harus memenuhi standarisasi, begitu yang telah ditetapkan oleh Sido Munco. SES untuk ekstraksi, seperti ada proses perkolasi, kemudian dilanjutkan evaporasi, ada juga untuk karantina, ekstraknya, menggunakan ekstrak insulation machine, dan juga akan dikeringkan menggunakan VBD, atau vakum belt dryer, untuk ekstraknya. Ya, dari beberapa proses produksi tersebut, kemudian, kita hasilkan beberapa produk, ada banyak sekali di sini. Biasanya, kalau kita temui di luaran sana, yang paling familiar adalah tolak angin ya. Lebih mudah ya, karena nanti untuk masyarakat, bisa langsung konsumsi produknya, tanpa harus menyeduh, dan lain sebagainya. Nah, untuk selain minuman, ini juga ada produk suplemen herbal. Suplemen herbal ini seperti sari kunyit, ada juga sari daun sirsak, ada sari daun kelor, dan juga ada suplemen makanan, untuk food dibantu oleh anak perusahaan kami, yang bernama PT Muncul Mekar. Tentunya si daun muncul sudah berkomitmen penuh, untuk dapat menjaga lingkungan, dan juga mengupayakan untuk upaya pengelolaan limbah, yang harapannya bisa menuju ke Zero West. Kami juga berkomitmen untuk menjaga keanekaragaman hayati, ada beberapa upaya yang kita lakukan di sini. Kita biasanya ajak untuk mahasiswa yang berkunjung di Sido Muncul, ini untuk melihat ya, dan juga mengunjungi agrowisata Sido Muncul. Dari beberapa upaya yang kita lakukan di Sido Muncul, untuk menjaga lingkungan, dan juga untuk keanekaragaman hayati ini, kami mendapatkan berbagai penghargaan, tentunya karena adanya komitmen penuh terhadap lingkungan. Jadi, untuk penghargaan ini, kita sudah meraih proper emas, yaitu level tertinggi ya, ada proper hijau, ada biru, nah ini kita meraih untuk proper emas di tahun 2020, dan juga di tahun 2021. Dan kita juga mendapatkan untuk peringkat perak, kinerja sumber air bawah tanah di tahun 2017, ada juga CSR Award, ada juga industri hijau level 5 tahun 2017, hingga sekarang ya, untuk level 5 ini. Dan juga kita meraih untuk best of the best award dari Forbes Indonesia di tahun 2020, sebagai perusahaan, kita bertanggung jawab penuh ya, terhadap segala kondisi masyarakat yang terjadi di luar sana. Nah, dalam bentuk program sosial, CSR kami juga mengarah ke pemberdayaan masyarakat atau community development. Jadi, ikut tadi untuk beberapa gambaran yang kita lakukan di Sido Muncul ini. Untuk target dan strategi dari perusahaan Sido Muncul sendiri di tahun 2002 ini, hingga nanti di 2023, ke 2023, satu tahun berikutnya, kira-kira target dalam hal misalnya penjualan ataupun distribusi produk seperti apa, Bu? Apakah akan lebih diperluas lagi, termasuk jaringan ekspornya, maupun domestik lokalnya seperti apa, Bu? Mengingat masih ada peluang ya, di pertanian, mungkin di, mudah-mudahan di sesi akhir pandemi nanti bisa berikan penjelasan kepada kami, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, untuk strategi Sido Muncul ini, apa sih untuk 2022 atau juga 2023? Bahkan untuk target penjualan dan distribusi produknya dan juga ekspornya. Jadi, untuk Sido Muncul sendiri, sebetulnya kami selalu menargetkan ada produk baru yang harus dilunching di tahun yang berjalan. Sebagainya, tentu Sido Muncul sangat melakukan untuk riset ke pasar dan juga melakukan apa saja sih yang bisa menjadi potensi untuk ekspor dan juga negara mana saja. Hasil riset atau pandangan dari perusahaan Sido sendiri, bagaimana sih, Bu, sikap masyarakat atau pola perilaku masyarakat di dalam konsumsi produk-produk herbang, Bu? Apakah menurut Sido sendiri masyarakat kita udah melek dengan kesehatan, terutama menjaga daya tahan tubuhnya sebelum takut, Bu? Karena kan kadang, kita tahu ya, Bu, ya, sedia payung sebelum hujan itu perlu. Tapi kadang kalau belum sakit, kita belum, apa ya, belum aware, Bu, terhadap kesehatan sendiri, Bu, menurut perusahaan Sido sendiri, sejauh mana di perilaku masyarakat, terutama di Indonesia, kita tahu, terhadap kesadaran diri, kesehatannya, seperti Bu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, sebetulnya bagaimana sih untuk pola perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi produk herbang saat ini. Jadi, sebetulnya dengan adanya pandemi ini, ini menjadi titik balik, ya. Masyarakat ini kan kemudian menjadi lebih sadar terhadap kesehatan. Jadi, mereka ini yang bahkan di masa pandemi ini yang dulunya tidak begitu memberi perhatian khusus kepada herbal, begitu, ini kemudian beralih untuk back to nature. Jadi, berbondong-bondong untuk mencari yang namanya jahe, kunyit, yang kemudian bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, baiklah, ada tanggapan dari kolom set kita atas nama Mbak Citra, ya. Mbak Citra, saya mau memberikan putaran seperti itu. Mendengar tadi jawaban dari ibu tentang produk nilam. Ingin bertanya, tanaman nilam itu untuk apa saja, ya, Bu? Soalnya kebetulan di kampung saya termasuk tanaman nilam. Mbak Cipra, ya. Jadi, tanaman jangka pendek di desa saya. Dan kebetulan, di belakang rumah saya ada tempat untuk memulang. dan menjadikan minyak. Agar menjadi suatu pengolahan dan produk yang bisa menghasilkan buatan terekonomi dan untuk produk biasa kumpul saya di seluruh selatan. Di tempatnya di Desa Maradio, Jalan Koros, Pahalante. Apakah pihak perusahaan Sido bisa memberikan saran masuk tangguh untuk gunakan atau bermanfaatan tanaman nilam tadi? Silakan ibu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Mungkin saya sharing di sini, ya. Saya bantu jawab untuk Bu Meli tentang nilam. Ya, jadi tadi sudah disampaikan salah satunya bahwa Sido Muncul ini punya anak perusahaan yaitu PT Semarang Herbal Indoplan. Dimana PT Semarang Herbal Indoplan ini khusus untuk mengolah pembuatan ekstrak. Begitu ya. Di Sido Muncul, kebutuhan nilam sendiri cukup banyak. Karena memang dari Perancis sendiri ini order untuk mereka mendapatkan minyak nilam dari Sido Muncul cukup tinggi. Jadi, ini kami harus bisa memenuhi kuota untuk ekspor minyak nilam ke Perancis tersebut. Nah, silakan mungkin ada yang di kampung halamannya kok ini banyak sekali nih nilam. Mungkin kan rekan-rekan ini ada yang tidak hanya dari Jakarta, dari Jawa ini. Ada juga yang mungkin dari luar Jawa dimana bahan-bahan semacam ini mungkin di sana tumbuh liar banyak didapatkan seperti itu ya. Kalau di sini kan mungkin karena lahan yang terbatas harus dibudidayakan secara intensif seperti itu. Nah, silakan kalau tertarik mungkin boleh juga ditawarkan ke Sido Muncul. Ya, untuk penawaran bahan baku bisa langsung menghubungi bagian purchasing atau pembelian dari PT Sido Muncul rekan-rekan. Nah, tentunya ini kesempatan terbuka untuk semuanya saja karena nanti yang akan di cek adalah kualitasnya. Nah, jadi terima kasih. Wah, ini dari pertanyaan ini malah jadi timbul peluang baru nih, Bu. Kita bisa kerjasama dengan Sido ya, Bu, ya dalam misalnya penyediaan minyak milam, Bu. Iya, silahkan. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lagi dari kolom chat zoom kita diizin menanyakan dari atas nama Pandu Dewanto. Mas Pandu, Bu. Apakah setiap harinya karyawan Sido sendiri meminum produknya? Kemudian produk apa saja yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan terutama di masa Pandu Dewi ini? Kemudian saat ini sudah seberapa besar tingkat utilitas pabrik untuk Sido? Mohon penjelasan, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Injin menjawab ya. Jadi, kalau tadi ditanya apakah Sido sendiri dari timnya ini setiap hari minum produknya? Nah, juga untuk apa saja produk yang direkomendasikan dan juga untuk utilitas pabriknya. Jadi, untuk apakah setiap hari minum produknya? Bahkan di masa pandemi ini kami diberikan cuma-cuma ya dari Sido Mujol dan itu wajib untuk dikonsumsi oleh seluruh tim yang ada di Sido Mujol. Saya mau menambah pertanyaan. Dalam rangka kita membicarakan investasi berkelanjutan, di mana tadi pihak Sido sudah menerapkan prinsip berlanjutan dalam produksinya, luar biasa, dapat awal, pengolahan limbahnya juga tidak mengembangkan lingkungan, itu luar biasa. izin menanyakan langkah-langkah apa lagi yang akan dilakukan Sido Mujol demi menjaga keberlangsungan usahanya. Meningat mungkin ada resiko-resiko yang bisa tinggul nih, bu. Karena mungkin pertanyaan itu kan bisa resiko gagal pamit, kemudian Tuhan Bapu Langkah, kemudian maaf ya, maaf ini resiko-resiko buruk yang kita harus aktivasi dari pihak perusahaan Sido sendiri seperti apa, bu. upaya manajemen Sido untuk menjaga keberlangsungan usaha sehingga kita sebagai investor bisa berinvestasi secara berkelanjutan. Mohon infonya, Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, apa sih yang dilakukan Sido Muncul untuk mempertahankan bisnisnya sendiri sebetulnya seperti itu ya. Jadi, sebetulnya ada juga upaya diversifikasi bisnis yang dilakukan oleh Sido Group begitu. Karena kita di sini ada banyak sekali anak perusahaan yang dimiliki oleh Sido Muncul. Salah satu... Kira-kira di coba oleh Sido biar menggait perhatian masyarakat seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, sebetulnya iklannya Sido Muncul ini adalah iklan berkonsep ya. Kalau bisa kita lihat iklannya tolak angin seperti yang ada di samping saya. Ini ada Profesor Renald Kasali ya. Nah, ini karena tolak angin ini dengan apa namanya ini ya slogan. Nah, slogannya orang pintar minum tolak angin. Nah, kemudian ketika kita... ... kepada perusahaan Sido Muncul bahwa nanti insya Allah dalam minggu ini ada anggota kami bu yang akan melangsungkan pernikahan menggunakan saham perusahaan Sido Muncul sebagai maharnya. terima kasih. Semoga acara anggota kami bisa lancar dan tercatat sebagai salah satu pemegang saham dari perusahaan Sido Muncul. Seperti itu. amin. Tentunya bermanfaat ya. Terima kasih. kami ucapkan terima kasih Ibu Meli Asti Agustia Ningrum SST dan Ibu Maria Ningsih Esos salam kami untuk seluruh jajaran direksi dan karyawan PT Industri Jamu dan Farmasis Sido Muncul TBK semoga kedepan kami dapat berkunjung menyaksikan secara lebih dekat lagi dengan perusahaan jamu dan obat herbal terbesar di Indonesia saat ini. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada Tantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Tantor Perwakilan Jakarta Bapak Marco Ibu Ira dan seluruh tim jajaran yang bertugas kepada Bapak Rektor Universitas Muhammad Husni Tamrin beserta staff dan jajaran termasuk Bekan Pak Kutas Ekonomi dan Bisnis para Pak Prodi serta rekan-rekan semua mahasiswa sekitar sekademi Universitas Muhammad Husni Tamrin Demikian kiranya kurang lebihnya kami mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya